PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan koko atau PMK pada sapi, palang merah Indonesia, PMI Kabupaten Pekalongan melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan difokuskan pada sejumlah pasar hewan. Seperti yang dilakukan sukarelawan PMI pada Rabu pagi, Mereka menyemprot pasar hewan kajen Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan cairan ekoenzim. Lokasi ini merupakan pasar hewan terbesar yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Selain di pasar hewan kajen, sukarelawan nantinya akan menyemprot juga pasar hewan lain seperti yang ada di Kecamatan Kesesi dan Wiradesa. Di pasar hewan kajen total sudah ada 3 kali penyemprotan disinfektan yang dilakukan pula oleh Dinas Peternakan. Dari Dinas Peternakan sudah survei disini mengontrol dan survei penyakit PMK. Ternyata pada awalnya itu belum ditemukan. Lalu untuk minggu yang kedua diadakan penyemprotan dari Dinas Peternakan juga, atau setelah sama dengan penindak, untuk menghilangkan atau mengantisipasi penyakit PMK. Lalu ini yang ketiga kali dari PMI Kabupaten Pekalongan juga diminta bantuannya untuk menyemprot dengan ubat ekoenzim, untuk lebih abdul lagi, untuk lebih apa, kita menghilangkan penyakit PMK itu supaya cepat hilang dan dapat berabdias kembali pasar hewan kajen dengan normal. PMI Kabupaten Pekalongan melakukan penyemprotan karena adanya permintaan dari Dinas terkait, mengantisipasi penyebaran PMK yang semakin meluas. Penyemprotan dilakukan dengan cairan ekoenzim yang merupakan disinfektan dari limbah buah dan sayur yang ramah lingkungan. Untuk hari ini rencana kami ada empat pasar yang akan kami fogging. Yang pertama adalah pasar hewan kajen, kemudian pasar hewan kesesi, lanjut ke pasar hewan wiradisa, kemudian nanti yang terakhir pasar hewan di Kedunguni. Pakai cairan apa ini Pak? Untuk cairan kita menggunakan ekoenzim, cairan ini ramah lingkungan karena bahannya terbuat dari fermentasi buah-buahan yang sudah layu. Sehingga aman untuk lingkungan dan aman untuk manusia. Dari data Dinas Peternakan Kabupaten Pekalongan sudah 260 ekor sapi yang kini suspek PMK. Sapi-sapi yang tersebar berada di beberapa kecamatan seperti Talun, Paninggaran, Petung Kriyono, Wiradesa, Tirto, dan Wonopringo. Saya Ifrobani Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!